Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Ahmad Wiltanahyar dari STD16 saya akan menjelaskan tentang beberapa materi komputer part design sebelumnya desain desain itu apa? desain itu adalah kegiatan kreatif untuk merencanakan dan merancang sesuatu yang umumnya fungsional dalam rangka menyelesaikan sesuatu jadi tidak melulu desain itu adalah gambar kegiatan kreatif bisa saja desain rumah atau mendesain kaos dan lain-lain disini ada 4 materi yang akan saya jelaskan pertama adalah membuat presentasi di kanva yang kedua adalah hapus background dengan link yang ketiga adalah circle kanva atau membuat foto profil yang keempat adalah micro block oke yang pertama adalah membuat presentasi di kanva ada 5 step yang pertama adalah daftar atau masuk akun yang kedua masuk dashboard atau beranda yang ketiga pilih template lalu edit template tersebut dan simpan seperti ini tutorialnya yang pertama adalah daftar atau masuk jika kita sudah punya akunnya kita tinggal masuk saja kalau misalnya kita tidak punya akun kita bisa daftar di bawah ini ada link untuk daftar jadi bisa masuk menggunakan google facebook atau apple yang kedua dalam setelah kita masuk kita akan masuk ke dashboard dan pilih menu presentasi seperti yang ada di lingkaran merah ya pilih menu presentasi nanti disitu akan muncul beberapa template template-nya silahkan di pilih ini ada beberapa template yang disarankan ya kemudian saya pilih salah satu template seperti ini template-nya di sebelahnya nah setelah itu kita bisa edit gambarnya ini jadi sebelum kita edit gambar kita hapus dulu gambarnya kurang lebih seperti ini ya ini kan gambarnya sudah kita hapus yang gambar pertama itu nanti kita pilih unggahan lalu di unggahan itu kita ada pilihan menu dari perangkat facebook draft instagram atau dropbox kita pilih yang dari perangkat nanti muncul sendiri gambarnya ya saya memilih satu gambar itu orang pertobeng itu lalu klik unggah kemudian muncul di samping kiri gambar yang di unggah itu tadi lalu klik dan sesuaikan gambarnya pada template ya seperti itu lalu edit juga hurufnya dengan mengeklik dua kali pada teks nyantik tinggal mengedit saja mau kata-katanya seperti apa jadinya seperti yang di bawah itu lalu simpan bagaimana cara simpan di pojok itu ada gambar seperti download ya tanah-panah ke bawah yaitu simpan saja kita pilih menu yang jpeg atau jpg lalu langsung klik unggah maka akan otomatis tersimpan di perangkat kita ya kurang lebih seperti itu membuat presentasi di kanva mudah bukan yang kedua adalah materi hapus background dengan website hapus background dengan website ini kita harus membuka website dulu yaitu remove bg website nya ya setelah kita membuka remove bg nanti ada pilihan upload image kita tinggal upload saja image nya lalu setelah kita upload image maka image tersebut akan muncul kita pilih saja image apa saja yang akan kita edit lalu tinggal kita tunggu saja maka image nya secara otomatis akan menghilangkan background tersebut seperti contoh di samping ini nah setelah itu tinggal kita simpan ketika ada materi circle profile foto ini juga menggunakan kanva jadi saya memilih foto yang tadi akan kita hapus background nya tinggal kita unggah saja seperti contoh yang sebelumnya yang membuat presentasi unggahnya sama juga tinggal pilih unggahan terus perangkat unggah media mudah saja lalu kita pilih elemen dimana elemen itu kita memilih bingkai lingkaran seperti yang saya lingkari di gambar lingkaran hitam itu lah setelah muncul seperti itu di layer pada pengkauan muncul seperti itu kita tinggal drag atau syarat foto ke dalam bingkai dia akan menghasilnya seperti ini kemudian tinggal disimpan saja materi yang terakhir adalah desain mikroblok mikroblok di sini adalah strategi menulis blog dalam versi yang singkat dan mempublikasikannya di jajari media sosial dengan mikroblok ini kamu dapat membuat konten informatif yang mudah dimengerti hanya saja dengan kalimat-kalimat yang lebih padat kurang lebih ini seperti presentasi pada gambar ya cuma pada media sosial jadi di upload ke media ke media-media sosial jadi lebih simple, lebih padat begitu ya seperti ini contohnya desain mikroblok seperti presentasi pada umumnya lah dan itu tadi beberapa materi dari saya dari komputer for desain yang satu semester ini saya pelajari kurang lebihnya saya memohon maaf dan terima kasih kepada Mr. Dhani selaku pesen saya dan juga aplikasi Canva yang telah memantu saya juga website DreamWorkPG kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!